Pembangunan Jalan Tol Cukja-Sulu di kawasan Ringrot Utara, tepatnya di Keronggahan, menunjukkan kemajuan yang pesat. Proyek ini telah menjadi perhatian masyarakat karena semakin mempengaruhi arus lalu lintas di sekitar lokasi. Pemasangan beton berir di bagian timur dan barat simpang empat keronggahan juga sudah rampung menandakan bahwa konstruksi di median ringrot akan segera dimulai. Proyek strategis nasional ini sangat dinantikan karena akan memberikan aksibilitas yang lebih baik serta mengurangi kemacetan di wilayah sekitarnya. Nah, langsung saja kita akan melihat ke lokasi. Teriring doa untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Sedulur, pembangunan harus selaras dengan kelestarian alam dan keindahan yang harus kita nikmati bersama. Ayo, cintai negeri kita sendiri. Perjalanan kita mulai. Dari depan Universitas Teknologi Yogyakarta atau UTY, melintasi Jalan Siliwangi atau lebih dikenal sebagai ringrot utara yang berada di Kelurahan Sendangadi, Kapanewan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jalan Siliwangi Yogyakarta Jalan Siliwangi Yogyakarta Tepat di sebelah barat Simpang Keronggahan, beton berir dan pagar proyek Daruk Ulang juga sudah terpasang rapi, menunjukkan bahwa pembangunan Tol Jogja Solo di area ini terus bergerak maju. Alat-alat berat tampaknya masih belum dipindahkan ke median ringrot. Sebagian besar peralatan konstruksi masih terlihat berada di kanan jalan. Bias dulur, sebelum melanjutkan videonya, saya selalu mengingatkan kepada seluruh sedulur pemirsa Rara TV, dimanapun berada, apabila sedulur melakukan perjalanan jauh, alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu. Video ini didukung oleh Oli Top One yang 100% sintetik, diformulasikan dengan berbahan dasar minyak berkualitas tertinggi dan zat aditif tercanggih di dunia, menjaga kebersihan dan memperpanjang umur mesin. Sedulur, gambar ini diabadikan pada tanggal 2 November 2024. Pada pukul 8 pagi, Faktu Indonesia Bagian Barat. Oh ya sedulur, kemacetan ringan memang sering terjadi di kawasan ini. Terutama di sekitar Simpang Keronggahan, akibat penyampitan jalan yang disebabkan oleh pembangunan ini. Oleh karena itu, pihak terkait telah mengimbau para pengendara untuk sementara waktu menghindari Simpang Keronggahan, terutama pada jam-jam sibuk, guna mengurangi penumpukan kendaraan. Terima kasih telah menonton! Meskipun pengerjaan proyek ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan sementara, diharapkan jalan tol akan memberikan dampak positif yang signifikan di masa mendatang, baik dari segi ekonomi, transportasi, maupun pariwisata di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Memang terlihat dari atas bahwa alat-alat berat belum tampak di lokasi. Namun pastinya tak lama lagi, setelah ini, alat-alat berat akan dipindahkan ke median ring road di dalam lokasi proyek. Setelah ini, alat-alat berat akan dipindahkan ke median ring road di dalam lokasi proyek. Bukan karena konstruksi tol di area ring road akan dibangun secara elevated atau melayang. Kontraktor akan membangun pilar di tengah-tengah ring road yang akan menjadi tumpuan jalan tol, memastikan struktur yang aman dan kokoh. Terima kasih telah menonton! Setelah ini, saya kembali mengingatkan kepada sedulur semua, apabila sedulur melakukan perjalanan jauh, alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu. Dan jangan lupa, untuk rutin mengganti oli mesin kendaraan dengan oli top 1 yang 100% sintetik, diformulasikan dengan berbahan dasar minyak berkualitas tertinggi dan zat aditif tercanggih di dunia, menjaga kebersihan dan memperpanjang umur mesin. Terima kasih telah menonton! Seiring berjalannya waktu, progres pembangunan Jalan Tol Jogja Solo gerakan dapat membawa angin segar bagi transportasi dan asisibilitas di wilayah ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!